Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Jinime, cerita anime. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita anime berjudul Kaiju no.8 Dimana anime ini akan menceritakan mengenai lelaki yang ingin menjadi seorang petugas penumpas monter bernama Kaiju. Lalu bagaimanakah perjalanannya? Dan inilah Kaiju no.8 Cerita pun dimulai dengan kemunculan sosok monster yang disebut sebagai Kaiju, yang mirip seperti Kojila. Karena itu juga, seluruh warga kota pun diharuskan untuk mengungsi dari kota tersebut. Tak lama kemudian, kelompok penumpas Kaiju pun nampak menuju lokasi kemunculan Kaiju. Dan di sisi lain, masyarakat mulai nampak tak khawatir atas kemunculan monster tersebut. Yang sepertinya, hal itu sangatlah biasa terjadi di sana. Bahkan mereka malah bertanya-tanya mengenai kelompok penumpas mana yang akan menghabisi Kaiju kali ini. Tak lama kemudian, sosok gadis keluar dan terjun dari helikopter dengan membawa sebuah senjata. Di samping itu, anggota lainnya mulai menjalankan rencana untuk memacing Kaiju tersebut agar si wanita tadi bisa bergerak dengan bebas. Hingga pada akhirnya. Setelah kekalahan monster Kaiju, terlihat seorang lelaki bernama Hibino Kafka yang merupakan anggota dari tim pembersih Kaiju di kota. Sedangkan di sisi lain, anggota tim tiga dari kop penumpas Kaiju mendapatkan tepuk tangan dari masyarakat. Beberapa saat kemudian, petugas kebersihan pun mulai membersihkan kota yang tersemar oleh daging cincang Kaiju yang bersiraka. Dan hal itu merupakan pertarungan mereka sebagai petugas kebersihan setelah kekacauan terjadi. Meski pekerjaan yang digeluti Kafka tak pernah diperhatikan masyarakat ataupun mendapatkan terima kasih orang lain. Namun hal itu juga termasuk salah satu pertempuran dengan Kaiju. Di saat Kafka sedang bekerja, tak lama kemudian sebuah drone dari perusahaan Izumotex datang untuk meminta sampel penelitian. Namun saat Kafka tak memperhatikan temannya yang sedang bekerja, secara tiba-tiba... Untuk itu, dengan sigap Kafka langsung mengobati temannya dengan baik. Dan kemudian, Kafka merasa begitu berat apabila pekerjaannya itu harus diselesaikan secepat mungkin. Tak lama kemudian, Kafka malah disuruh untuk pergi ke bagian usus untuk membersihkan jeruan di sana. Di mana bagian tersebut melupakan salah satu bagian yang paling dibenci Kafka. Di mana Kafka menyatakan, tiga bagian usus adalah bagian paling menjijikan yang bisa membuat seseorang kelilingan nafsu makan. Singkat waktu, pada akhirnya pekerjaan Kafka telah selesai. Di mana ia pun masih merasa jijik dengan pekerjaan sebelumnya yang membuatnya terus merasa muap. Di sini, ia juga melihat berita mengenai petugas khusus divisi ketiga yang telah berhasil mengalahkan Kaiju dengan mudah. Di mana si gadis sebelumnya ternyata merupakan seorang kapten divisi tiga bernama Ashiro Mina. Nah, diketahui, jika Mina telah menjadi seorang kapten di usianya yang baru menginjak 27 tahun. Bahkan ia telah berhasil membantai banyak Kaiju yang muncul. Melihat itu, Kafka malah mengingat masa kecilnya saat ia berjanji dengan seorang gadis untuk membasmi para Kaiju yang ada. Dan sepertinya, si gadis kecil itu kini telah menjadi seorang ciwi cantik yang merupakan kapten khusus divisi tiga. Di mana kini ia telah menjadi seorang wanita yang cantik dengan pembawaan tenang dan begitu mencolok. Namun, Kafka sepertinya merasa begitu iri dengan keberhasilan teman masa kecilnya tersebut. Bahkan ia malah menyesal karena telah masuk menjadi seorang petugas kebersihan. Meski demikian, ia tetap meyakini jika pekerjaannya saat ini begitu penting. Dirinya juga begitu bersyukur karena telah tinggal di rumah yang cukup bagus dan bisa makan makanan enak. Dengan itu, ia seharusnya merasa cukup dengan kehidupan saat ini. Di keesokan harinya, Kafka pun kembali pergi bekerja. Di mana ia langsung diberikan sebuah tugas untuk memberikan tutorial pada seorang pemagang bernama Ichikawa. Di mana ia juga memiliki cita-cita untuk bergabung ke pasukan pertahanan. Dan ternyata, Kafka juga memiliki impian yang sama dengan Ichikawa. Meski Kafka mengatakan jika dirinya telah lama menyerah. Mendengar itu, Ichikawa pun menanyakan alasan Kafka yang menyerah begitu saja. Namun Kafka tak menjawabnya dengan benar dan balah mengalihkan pembicaraan. Namun dengan tegas, Ichikawa mengatakan jika ia tak akan menyerah begitu saja untuk mengejar impiannya. Setelah itu, mereka pun mulai mengerjakan pekerjaan mereka. Yang mana Kafka ternyata malah disuruh untuk mengajari Ichikawa di bagian yang paling ia benci, yaitu Usus. Meskipun Kafka terus mengeluh, tetapi ia terus bekerja dengan begitu kerasnya. Seusai mereka menjalankan pekerjaan di bagian tersebut, Ichikawa nampak terus mual karena itu. Kafka pun kemudian malah menanyakan Ichikawa yang hanya membawa bekal begitu sedikit. Untuk itu, Kafka pun memberikan sebuah vitamin yang bisa membuat Ichikawa lebih berenergi. Tak hanya itu, Kafka nampak akan memberikan sebuah penutup hidung pada Ichikawa. Di sore harinya, pekerjaan Kafka di bagian Usus telah berakhir. Dan kemudian, Ichikawa pun mendatanginya. Di mana ternyata, Ichikawa berniat untuk berterima kasih para Kafka karena telah membantunya di hari pertama ia bekerja. Tak hanya itu, Ichikawa kemudian memberitahukan jika persyaratan pendaftaran perekrutan pasukan pertahanan telah diubah dan membuat umur maksimal seorang mendaftar adalah 33 tahun. Ichikawa mengatakan hal tersebut dikarenakan dirinya melihat jika Kafka begitu kesepian saat mengatakan jika ia telah menyerah untuk menjadi pasukan pertahanan khusus. Mendengar itu, Kafka juga berterima kasih pada juniornya dan menganggap jika Ichikawa ternyata juga sangat baik. Namun setelah mengatakan hal tersebut, secara tiba-tiba... Diketahui jika monster tersebut bernama Yoju. Di situ Kafka juga menyuruh agar juniornya lari dari sana dan segera menghubungi pasukan pertahanan. Sekepergian Ichikawa, Kafka pun nampak memancing musuh tersebut untuk mengejarnya. Dan pada saat itu juga, Kafka pun kembali mengingat masa lalunya. Di mana pada saat itu ia nampak menghibur seorang gadis kecil yang sepertinya adalah Mina. Dan pada saat itu juga, mereka berdua mengukapkan impian mereka masing-masing untuk menjadi seorang pasukan pertahanan. Dan pada saat itu juga, Kafka menantang Mina untuk berloba menjadi petugas yang lebih keren. Dan membasmi seluruh kaiju yang ada. Kembali lagi ke masa sekarang. Meskipun telah berhasil menghindari Yoju tersebut dan menggoceknya. Si Yoju masih tetap bisa mengejar Kafka. Dikanakan tak ada pilihan lain lagi, Kafka pun mulai bertarung dengan monster di depannya. Namun dengan mudah, si monster tersebut dapat menumbangkan Kafka dengan sekali serak. Dan pada saat si monster akan mengakhirinya, secara tiba-tiba. Kedatangan Ichikawa membuat Kafka pun malah mengomelinya yang kembali untuk menolong. Ichikawa pun menjawab jika ia kabur dari sana dan meninggalkan seniornya. Ia tak akan bisa menjadi seorang petugas pertahanan. Melihat itu pun, Kafka yang sudah tak bisa lagi berjalan memiliki semangat untuk bertarung. Walaupun dirinya tak sanggup lagi untuk berdiri dan sesat kemudian. Ternyata, orang yang menyelamatkannya adalah Mina. Meskipun sepertinya Mina nampak begitu cuek pada Kafka yang merupakan teman masa kecilnya. Pada akhirnya, Kafka pun dirawat di rumah sakit. Di situ Kafka pun merasa jika Mina begitu hebat. Karena bisa memantai kaiju dengan begitu mudahnya. Bahkan, Kafka merasa jika ia telah mencapai tempat yang begitu jauh dengan Mina. Dan tak lama kemudian, juniornya pun menegur Kafka yang ternyata ia juga sedang dirawat di sampingnya. Di mana, lagi-lagi Ichikawa merasa berhutang budi karena Kafka telah menyuruhnya berlari. Dan saat itu juga, Ichikawa merasa jika Kafka sangatlah keren. Tak hanya itu, Ichikawa malah menegaskan jika Kafka seharusnya menjadi seorang petugas keamanan saja. Mendengar itu pun, Kafka kembali merasa bersamalat untuk mengejar impiannya tersebut. Dan kemudian, ia juga berterima kasih kepada Ichikawa karena telah menyadarkannya. Namun saat sedang merasa bersamalat, secara tiba-tiba muncul sosok monster terbang di depannya. Dan kemudian, melihat hal itu, Kafka dan Ichikawa malah terkejut. Tak hanya itu, seorang kakak yang melihatnya pun langsung menelpon petugas keamanan. Sedangkan di sisi lain, terlihat Mina yang sedang mandi sembari memikirkan sosok Kafka yang malah menjadi cupu setelah janji mereka di masa lalu. Kemudian, ia pun mendapatkan kabar jika Kaiju telah muncul di sebuah rumah sakit. Untuk itu pun, ia segera akan mendatanginya. Terima kasih telah menonton!